Jadi, ini untuk pertama kalinya kita belanja bulanan melibatkan... Uta Uti... Susu, coba diri itu. Susu apa? Gambar apa itu susunya? Doraemon tuh. Hader. Maaf, kan saya mau belanja, tapi keranjangnya nggak ada semua. Anak-anak saya kesini pada lihat forklift. Terus belanjaan saya ditaruh di mana? Ini coba. Sama ininya sama wajahnya tuh. Ya Allah, tahuan lagi. Makanya nggak ngerti. Jangan kecil masak-masak ape 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 ape. Sama wajahnya. Satu lagi yang mau kita pecahkan tentang belanja bulanan. Entah kenapa ya? Kalau bawa suster-suster pasti lebih mahal. Lebih banyak. Sampo bun, beli sampo. Sampo dua sampo kita. Semprot yang semprot yang semprot. Ini bun yang bawa bun. Baikun, kita tambahin karena kemarin lima udah bisa di enam. Sembay, loling, ecen. Kita mau belanja bulanan. Jadi ini adalah bulan kedua di tahun 2021. Kalau emak-emak medit begini nih. Jadi waktu bulan Januari. Kan aku belanja tuh. Di salah satu supermarket. Nah, aku ngumpulin nih harganya. Aku mau belanja di tempat yang beda. Kira-kira harganya murahan dimana gitu. Iya gak? Biar aku bisa tau nih misalnya kayak sabun cuci piring. Oh di sini segini. Nah di tempat yang satunya gimana gitu. Jadi buat perbandingan gitu. Karena kemarin kok tiba-tiba jebol banyak banget. Atau gara-gara bawa anak-anak bawa suster semua segala diambil. Atau gimana sih. Oke. Kalau gitu kita langsung kayak undang-undang dasar ya. Bonnya panjang abis. Let's go kita berangkat. Catatan. Oh iya catatan bertinggalan. Mana ya? Oke ini. Kita rollback. Jadi biasanya. Biasanya cusaisa. Untuk bikin catatan barang-barang apa aja yang habis. Cuman yang dasar perprua. Perprua-perpruan ya. Kalau belanja. Ya memang catatannya cuma segini. Tapi yang diambil bisa lebih dari ini. Bisa ada lembar berikutnya. Hmm. Makanya sekarang aku bawa buku pilih. Kita lihat mahalan dimana nih. Tempat kemarin apa tempat sekarang. Nih. Ada yang kesel. Nggak mau diajak belanja bulanan. Maunya kemana? Masa maunya ke dokter. Ngapain? Ngapain ke dokter. Sakit apa? Sakit hati ya? Sakit batuk. Sakit batuk ya amit-amit lah. Jangan sampai batuk. Sekat. 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 Ngapain dari sekarang. Mulai aja ya. Mulai. Selamat tenang ya. Eh. Nanti Uta yang kasih uang sama robotnya. Berani nggak? Enggak. Enggak berani. Gak berani. Enggak berani. Uti mau ya. Nanti Uti kasih uang ya. Enggak. Eh. Masa nggak berani sih. Oh. enggak nangis tapi dia tuh dia robotnya di tengah-tengah Mas sebelah sini tuh disitu dia minta uang sih mau kasih enggak ya bun aja yang kasih boleh tuh dia dadah-dada robotnya yaudah yaudah nggak usah lihat aja lihat aja lihat aja kasihan kan dia nyari rejeki Mas tuh Oke jadi ini untuk pertama kalinya kita belanja bulanan melibatkan uto uti belanja deh 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 ini yang satu ini mah senengnya lihat ht lihat pak-pak tukang apa-apa ya utah memang selalu beda jadi kita juga sengaja nih bikin eh bikin vlog ala bikin vlog sengaja gue pengen tahu sama Ibu jadi kita lagi belanja di lote nah lote ini ada dua satu lote satu lagi lote grosir ya gue lihat ah iya eh 1.600 dari udah lama gitu gue udah penasaran sebenarnya apa bedanya sih lote mark sama lote grosir Iya kalau di lote grosir bisa belinya jumlah banyak tapi kalau masalah harga kita pindah yuk kenapa ternyata dari harga sabuk cuci piring aja lebih mahal disini daripada di grosir tuh baru mau mulai langsung udah ketahuan beberapa barangnya lebih murah di lote grosir Ibun sampai bawah ginian loh ini 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 bon waktu kita belanja di lote grosir sekarang kita lagi di lote marknya ternyata baru mulai aja udah mulai ketahuan dari sabun cuci piring kok lebih murah di lote grosir gitu walaupun nggak signifikan tapi kalau beli banyak baru berasa gitu yuk jadi kayaknya fix nih lebih murah di lote grosir nih tapi kalau mau belinya cuma satu dua nggak apa-apa belinya di lote mark ya oke jadi tadi kan tadinya rencananya mau belanja dulu udah begitu baru kita akumulasi kira-kira lebih mahal mana lebih murah mana baru di awal aja Ibun mah langsung teliti ya mungkin detail banget dari yang perintilan-perintilan dia udah bawa bon kemarin yang belanja di lote grosir langsung ketahuan lebih mahal emang enggak terlalu banyak kan dulu sebenarnya bedanya maksudnya yang kalau di grosir itu kayak 30.400 di sini 32.600 ya gitu tapi kan kalau bedanya belinya sedikit terus belinya banyak sama aja nanti akan berasa nah itu dia jadi kita kembali kepada haluan lama kita bahwa ternyata di sana lebih murah karena kita belanjanya akan dalam jumlah gede aduh ada kufis aduh enak banget itu kufis karena Ibun kalau belanja nggak pernah sedikit pusing saya emang betul ya 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 satu lagi yang mau kita pecahkan tentang belanja bulanan entah kenapa ya kalau bawa suster-suster pasti lebih mahal lebih banyak kita lihat kita lihat sekarang bawa susturung maksudnya Isa lebih mahal nggak kalau belinya yang ada di catatan saja masukin ke mana nih biasanya ini bagian konsepnya bagian rapi-rapi tuh papano Insya kalau mau endorse boleh ya kalau sama suster langsung yang gede yang gede kalau kita berdua mungkin kita masih mikir satu gede satu kecil gitu ya sampo bun beli sampo sampo dua sampo kita ya Stella beli Stella semprot yang semprot yang semprot ini ini pun yang bawa pun keren ya keren ya keren ya bun bukan mesinnya nggak habis di rumah mesinnya nggak bisa lihat apa? mau lagi gudang deh oh gudangnya nggak boleh masuk khusus yang kerja aja khusus pak-paknya yang boleh masuk di bygone kita tambahin karena kemarin lima udah habis ya di enam eh bentar kenapa harus beli bygone? eh coba emang ada yang lebih bagus dari bygone? jadi kenapa pilih yang lain? asik kalau di rumah aja kalau semprot semprot nyamuk bilangnya semprot bygone deh sore itu makanya tapi tetep nyarinya yang gratis 75 mili iya kan namanya juga emak emak kan pas yang bonus maaf kan saya mau belanja tapi keranjangnya nggak ada semua anak-anak saya kesini pada lihat portly terus belanjaan saya ditaruh di rumah juga lah dengan tangan hampok masa aku harus ngambil keranjang lagi sih? ya Allah dia bawa susu lagi di berdiri itu ade beli apa cantik? susu di berdiri itu susu apa gambar apa itu susunya? Doraemon aku senang banget ya mau naik porklift Makita nggak tau Ibu masih nganteng-nganteng mau naik porklift gimana sih pak? pak mau angkat bareng ya? nggak tau pak mau angkat bareng ya? biasa ya seneng banget senengnya beginian dia porklift kontainer rent excavator yang diangkat pak yang diangkat tuh yang di atas pak tuut tuut gitu ada apa mayong? kurangan oksigen apa yang mati? nontonin lele doang tapi ikan lelenya katanya ada yang mati dia tanya kenapa yang mati kalau aku jawab ya karena memang sudah takdirnya apa salah nggak ya? guys ada buat ngulik-ngulik mana? oh iya ngapain? mau beli itu buat apa? buat ngulik-ngulik buat ngulik-ngulik kan Uta bukan masak sama ininya sama wajahnya tuh ya Allah tauan lagi emaknya nggak ngerti jaman kecil masuk-masak ape-ape-ape sama wajahnya oke nah ini kita beli ya ih kuluken emaknya pengen postik ini nggak jadi-jadi aku kan anaknya tiktok mania mantap gini loh ini ya? iya 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 kan mau beli masak-masakan mau masak-masakan Uta mau masak-masak iya tapi kita udah selesai belanjanya berapa? pake ibn dulu ibn berapa ini? gampai tau ketinggalan di mobil 3.300.000 gampai tau ketinggalan di mobil iya sengaja apa? Uta mau ngambil ayo cepetan oh baik oke nggak boleh Uta udah keraksin ini dompetnya baik ketinggalan baik dua aku bawa alhamdulillah itu kalian nggak bawa 3.300.000 kemarin 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 itu sebentar ya sebentar ya terbukti pokoknya kalau nggak sama suster tuh nggak sampai 3 juta 3.300.000 bulan lalu 3.700.000 guys kalian kan berkurang karena nggak beli minyak goreng ya ini tapi ini segini tuh karena bawa suster oh jadi sekarang bawa lagi iya nanti kita coba bulan depan bulan depan lebih banyak karena ada minyak goreng oke nggak, nggak, nggak lagi udah nggak ada lagi ya sekianlah hasil belanja bulanan kita ya di bulan kedua di tahun 2021 ini setelah membandingkan dengan harga setidaknya aku sudah puas bahwa disini tetap lebih murah ya udah gitu aja guys terima kasih bye bye